Bahwa sesungguhnya harikat hidup ini berkembang ke dunia dan kira-mana masing-masing, menuju kesempatan demikian penghidupan manusia sebagai makhluk yang terutama dan menuju ke keabadian kembali wajah-wajah 75, titik tolak segala sesuatu yang ada. Melalui tingkat-tingkat, namun tidak setiap insannya dari bahwa, apa yang terbicara-bicara itu telah tersifat milenak di lukum hati berlarinya. Setiap hari saja, yang kini akan hati dihayati itu, dan akan menajak serta para orang lainnya, menyikap, takdir, nilai sebuah hati berlari, di mana sang penyihara hidup bertah-tah. Pencahsilat salah satu ajaran setiap hari dalam tingkat pertama, berindikan seni olahraga yang mengandung usul pembilaan diri untuk pertahankan kormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran agama setiap penyakit. Dalam mata itu, setiap hari sadar, dan yakin, bahwa sebab pertahankan dari segala pertahanan agama petahkan, sepenalaman dari kebenaran kunjung yang sesungguhnya, bukanlah insannya, makhluk, atau kekuatan yang di luar dunia. Oleh karena itu, pencahsilat hanyalah satu syarat untuk mengembar percayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri hati. Maka, setiap hari pada hakikatnya, tanpa menikani segala pertahankan-pertahankan kebunyakian, tidak kandas atau tergelam pada tataran kejaksaan sebagai pendidikan kekuatan saja. Melainkan lebih menyelami kejalan pelabang pendidikan kejiwaan, untuk menikmati sejauh-jauh kekuatan sejujurnya, abadi, tepas dari pengaruh, raka, dan suasana. Sebenarnya, saat itu lahir, disusunlah organisasi dalam rangka saudara dan setiap penyakit. Sebagai ingatan dengan para saudara setiap hati, dan abadai-abadai sebagai pendawa dan panjang cinta.